Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Murung Raya mulai menguji coba penerapan data administrasi kependudukan digital atau kartu tanda penduduk digital yang dapat diakses melalui ponsel. Peluncuran perdana layanan ini diawali oleh Wakil Bupati Murung Raya Roji Kinor dan nantinya akan dilanjutkan ke seluruh ASN di lingkup Pemkap Murung Raya. Yang tidak sama adalah data kita ini sangat mudah dibinta oleh pihak-pihak yang sedikit yang tidak punya kepentingan dan padahal data ini adalah data pribadi kita, nah ini juga kami sampaikan tadi. Tapi mudahan dengan adanya peluncuran digital satu data ini mengenai identitas tadi ini untuk kepentingan kita sebagai warga negara dan juga untuk kepentingan kita untuk menuju hal yang terbaik dalam akuntasi kepemimpinan dan ketatan negara. Selain untuk mengantisipasi hilangnya dokumen penting, KTP digital nantinya tidak perlu dicetak ataupun disimpan dalam dompet. Ini suatu sistem yang sangat bagus dan terposan baru, sifatnya cepat, hemat begitu, tidak memerlukan banyak administrasi dan sekali kita buka aplikasi kita langsung terhubung dengan beberapa intasi lembaga pelayanan publik lainnya. Sehingga ini memudahkan dalam kita menyusahkan diri kita dalam pelayanan publik di era digitalisasi ini. Salah satu syarat pembuatan KTP digital harus mempunyai ponsel berbasis Android, sedangkan yang tidak mempunyai ponsel tetap dilayani seperti biasa dengan mencetak KTP elektronik. Penerapan identitas kependudukan digital selain mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi, juga untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Dari Murung Raya, Ririn Binti dan Deddy Isharyanto melaporkan.